Sonora FM Kapolda, Sumatera Selatan, Brigjen Polisi Eko Indraheri melalui Dirintelkampolda, Sumatera Selatan, Kombes Polisi Ratno Kuncoro SIKMSI menegaskan secara pribadi maupun institusi bakal menjamin keselamatan dan keamanan wartawan saat melakukan peliputan. Ratno menegaskan upaya yang dilakukan pihaknya ini sebagai langkah menjamin keselamatan profesi wartawan yang penuh dengan resiko. Ratno pun meminta pada wartawan apabila mendapatkan ancaman dari berbagai pihak supaya dapat segera melaporkan ke pihak kepolisian melalui hotline yang tersedia. Kita hari ini menyenangkan kegiatan yang sangat bagus karena mengangkat tema tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan tugas wartawan atau jurnalis. Dan tadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita bisa tampung. Saya tunjukkan beberapa kejadian juga, contoh-contoh kerja jurnalis yang sebenarnya mirip dengan tugas polisi yang tidak mudah. Jadi tugas polisi juga kadang-kadang beresiko. Jadi tadi nomor satu saya sampaikan, setidaknya pemberitaan harus menyejukkan, harus cek-recek, cross-cek, proporsional, balancing, dan mohon maaf sekali lagi minta tolong untuk membantu polisi menjaga kampik mas. Karena kampik mas, harganya mahal sekali. Kemudian yang kedua adalah, tadi ada beberapa wartawan yang menanyakan, kalau saya diancam bagaimana? Kalau saya ditelepon ini? Kalau saya diperlakuan, dilecehkan bagaimana? Ya lapor, silakan lapor polisi. Ada hotline 1-1-0 dan saya membuka diri. Tadi sudah saya kasih nomor hotline, nomor HP saya atau pejabatan. Kita selesaikan. Karena intelijen pada dasarnya bekerja sebelum terjadi peristiwa, selama terjadi peristiwa, dan setelah terjadi peristiwa. Jadi banyak sekali kejadian yang kadang-kadang mengendaki laporan formal berupa laporan polisi. Nah kita bisa melakukan penyelidikan, karena intelijen juga melakukan penyelidikan. Jadi tidak ada masalah, silakan koordinasi dengan intelijen, baik saya maupun anak buah saya yang ada di seluruh sumber-sumber. selamat menikmati. selamat menikmati